Pemita wasit PSSI langsung menghentikan sementara 8 wasit dari Liga 3 Nasional yang dinilai bermasalah. 8 perangkat pertandingan ini selanjutnya akan dilakukan investigasi terkait indikasi kecurangan. Akibat keputusan kontroversi wasit, 2 pertandingan di babak 16 besar Liga 3 Nasional berakhir ricu. Pertandingan babak 16 besar Liga 3 Nasional Grup CC yang mempertemukan tim Farmel FC melawan Persi Kota Tanggerang berakhir ricu. Laga yang dimenangkan Farmel FC ini diwarnai keputusan wasit yang dianggap merugikan Persi Kota Tanggerang. Kerecuan bahkan terjadi di akhir babak 2 hingga pertandingan terpaksa dihentikan. Selain laga tersebut, keputusan kontroversi dari wasit juga terjadi di pertandingan Liga 3 Grup BB antara Persikap Bandung dengan PS Siak. Banyaknya laporan soal keputusan wasit di Liga 3 Nasional yang dianggap curang, Komite Wasit PSSI langsung menghentikan sementara sejumlah wasit. Pengawas pertandingan, wasit utama, dan 2 asisten wasit dari 2 pertandingan tersebut untuk sementara dihentikan dan dipulangkan. Sementara kita pulangkan, PW dan wasit juga wasit yang mimpin kemarin itu yang menarik upset yang dianggap itu kita pulangkan. Dan yang persikap ya, Kabupaten Bandung itu sama yang main sama siak, PW seluruh perangkatnya kita pulang. Sambil berjalan diinvestigasi, kenapa ada perbuatan mulai kapan ada unsur-unsur yang non-teknis. Jika terbukti terlibat dalam pengaturan skor atau ada faktor non-teknis yang mempengaruhi keputusan wasit, maka sanksi tegas akan diberikan. Komite Wasit PSSI akan memecat wasit yang terbukti terlibat pengaturan skor. Mahendra Triginanjar, Pompas TV Surabaya, Jawa Timur.